Kemudian juga nasihat-nasihat para ulama yang disampaikan di majlis-majlis maulid Ambil yang baiknya Ambil yang baiknya Wallahi minta maaf Cuman kadang kita sedih Dulu apa yang datang dari ulama kita bisa kita terima semuanya Cuman sekarang banyakan bikin pecah belah Harapan kita kepada para ulama Kita datang ke maulid gak mau dengar yang urusan politik Kalau kita mau dengar politik kita pergi ke kantor DPR Kita datang ke maulid Kita pengen dengar tentang Rasulullah SAW Karena itu kita sampaikan harapan kita kepada para ulama kita Kepada para da'i kita, para mubalik kita Perdengarkan kepada kita tentang Rasulullah Itu yang kita mau Kita datang ke maulid Kagak mau dengar penyakitnya orang Kita pengen dengar penyakitnya kita Itu yang kita mau Perdengarkan kepada kita ini dosa-dosanya kita Jadi kita tahu, sadar Dosa-dosa kita, kita tobat, kita bayang sama Allah Berdamai Kalau cuman yang kita dengarkan Fulan korupsi Fulan becerai Fulan ribut Fulan sesat Fulan ngaco Aneh mana Yang kita tahu cuman Fulan Anda gak bakal dituntut sama Allah dosanya Fulan Anda gak bakal dituntut sama Allah kesesatannya Fulan Aneh bakal dituntut sama Allah Kalau Anda lupain diri Anda sendiri Karena itu kita harapkan dari para ulama kita Perdengarkan kepada kita ini dosa-dosa kita Kita mau tobat Dosa-dosa orang lain kita gak dituntut Tawbat atas dosa orang lain Itu yang kita mau Itu harapan kita kepada para ulama kita Kita gak kenal Nabi Muhammad Tolong perdengarkan Kenalin kita Rasulullah Kita datang ke maulid Kita gak kenal nih Tangisan sama Allah Kenalin kita Tentang kasih sayang Allah Tentang peringatan Allah Tentang keperkasan Allah Jadi kita bisa nangis Takut dan rindu kepadanya Itu yang kita mau Kita udah capek Muak sama urusan dunia Kita lari dari televisi Yang isinya kotoran Pergi ke majlis Yang kita dapetin kotoran Dibawa ke majlis kita Ada yang kita sedihkan Itu udah cukup Kita pengen berdamai sama Allah Ini yang Allah Rasulullah s.a.w.t Bilang tau Tentang akhir zaman apa Anda gak khawatir tentang Dajjal Tapi yang lebih Anda khawatirkan Daripada Dajjal Adalah ulama'ul fitnah Ini orang-orang yang bawa fitnah Kesini kesitu Yang pecah belak umat Yang Rasul s.a.w.t Udah capek-capek Memperhatikan umat Allah udah menyatakan Ini gak datang nih manusia Ngaco Dia pecah belak Apa yang udah disatukan oleh Rasulullah Apa yang udah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Padahal Segala bentuk Perpecahan Atas dasar sekte Perbedaan Ras kesukuan Udah dihancurkan Diruntuhkan oleh Allah dan Rasulnya Terus mau kita bangun lagi Begini ya Khalas cukup Udah cukup Mau ngapain lagi Begini ya Saatnya kita taubat Balik sama Allah La ilaha illallah Ya Rabb Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah s.w.t Ini keadaan kita Imam Al-Haddad bilang Ambil yang baiknya Yang jelek udah buang deh Comberan Mau ngomong apa lagi Emang keadaan akhir zaman begini udah Yang bagus kita cari Yang jelek udah mau bagaimana lagi Cuma kita dikasih sama Allah akal Kita bukan Ya maaf-maaf Kita bukan binatang Kita akal Kita bisa lihat Mana yang baik Mana yang benar Mana yang buruk Mana yang jelek Kita bisa pilih Terus kita bakal Minta pertanggung jawaban oleh Allah s.w.t Walhasil nih Nasihat saya Minta maaf Kalau agak pedas Cuma Kita datang di bulan maulid Kita pengen gembira Pengen Tambah kenal sama Nabi Muhammad Kita pengen hadir maulid tuh Hati kita jadi lembut Pulang Gak mau jadi buku Jadi keras Adanya cuman beklai Yang orang Itu cukup Gak mau beginian Kita muak sama yang beginian Kita mau balik sama Allah Kita mau kenal Allah Kita mau kenal Rasulullah S.A.W.T Minta punya masalah sama orang Urus masalahnya Jangan bawa kemari Itu yang kita harapkan Minta punya masalah sama aliran Apa yang kita urus sama dia Jangan kenalin kita tuh aliran Jangan kenalin masalahnya Minta itu Minta punya masalah Kita gak Alhamdulillah Karena itu Bersihin hati kita Kita pengen cari Rasulullah Kita pengen kenal beliau Dose kita udah kebanyakan Udah kebanyakan Mudah-mudahan kita dibukakan Hati kita oleh Allah Dibimbing diri kita oleh Allah Bisa makin dekat kepada Rasulullah S.A.W. Dipersatukan umat ini oleh Allah S.W.T Dijadikan kita saling bersaudara Saling mencintai Karena Allah S.W.T Mudah-mudahan Dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Mata kita dijaga dari kemaksiatan Telinga kita dijaga dari kemaksiatan Lisan kita ditairah dari kemaksiatan Tangan dan kaki kita dijaga dari kemaksiatan oleh Allah Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Rasulullah S.A.W. Dipantaskan diri kita Untuk bisa memandang Kewajah Nabi Muhammad S.A.W. Dipantaskan diri kita Untuk bisa mendampingi Nabi Muhammad S.A.W. Ya Rabbil Alamin Wa Ya Ajud Al-Ajudin Wa Ra'imal Masaqin Wa Ya Zalqutul Matin Wa Ya Ar-Rahman Rahimin Mudah-mudahan kezaliman kita Dosa-dosa kita diampunin oleh Allah